Polres Kudus mengungkap kasus penipuan perjalanan umroh yang menyebabkan 189 jalon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Total kerugian yang dialami jemaah mencapai 4,9 miliar rupiah. Polres Kudus menetapkan pemilik Biro Perjalanan Umroh Goldi Misalmina berinisial ZLN sebagai tersangka kasus penipuan umroh setelah ratusan anggota jemaahnya gagal berangkat ke Tanah Suci. Kasus ini bermula dari adanya laporan dari salah satu korban yang merasa tertipu Biro Umroh. Korban mulai curiga ketika manasik umroh tiba-tiba diundur jadwalnya dan berlaku mulai susah dihubungi. Beberapa korban diketahui sudah membayar biaya umroh. Dari rentang waktu Agustus 2023 hingga Februari 2024, total ada 189 orang korban yang tertipu program umroh dari Goldi Misalmina. Dari keterangan korban, tim Polres Kudus menemukan adanya total uang sebanyak 4,9 miliar rupiah telah dibayarkan ke Biro Perjalanan Goldi Misalmina. Waka Polres Kudus, Kompol Satya Adinugraha mengatakan sebagian dana dari jemaah digunakan tersangka untuk membeli mobil dan membayar hutang. Tersangka tercerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.